Nah, kita sudah berada di dalam Honda All New Brio Set EAE CVT. Kita tutup. Kita matikan aja. Oke, jadi kesan pertama ketika saya mau masuk di All New Brio atau Brio terbaru ini adalah kabin yang sangat luas. Memang kalau dari luar, kelihatan mobil ini sangat kecil, mungil. Tapi begitu Anda masuk ke dalamnya, relatif lebih lega ketimbang yang Anda bayangkan. Kemudian, untuk posisi duduk, ini sepertinya sudah sangat pas sekali ya. Artinya, ngeket banget gitu loh. Karena memang ini tipenya semi bucket seat ya. Bisa meletakkan tubuh kita secara pas. Kemudian, karena ini tipe E, jadi ini belum dilengkapi dengan power door retractable. Artinya, tidak bisa melipat, spion tidak bisa kita lipat dari dalam atau dari luar secara manual. Tapi, setir ini sudah ada audio steering switch. Ini memudahkan Anda mengganti channel, mengganti channel radio. Atau pindah dari CD ke radio, kemudian ke yang lainnya. Ini sangat memudahkan sekali. Untuk setir di semua tipe, ini sudah bisa kita naik turunkan, ataupun tilt ya. Sesuaikan dengan posisi mengendara Anda yang sangat pas. Untuk tipe Matic ini, ataupun CVT, di posisinya ada parking, rear untuk mundur, normal untuk normal, kemudian bisa jalan, sporty kalau ada kecepatan tinggi. Dan lower jika menanjak, ini sangat bagus sekali. Dan ini, LCGC dengan mesin 1200 dengan tenaga 90Vs, terbesar saya kira di kelasnya. Jadi, sangat pas sekali untuk di dalam kota, jadi bisa subscribe. Untuk tipe Satya, tentu ini masih menyatu ya. Jadi, dengan tipe RS sudah bisa. Nah, kalau untuk belakangnya, sudah semuanya bisa. Atau bisa dilepas. Oke, saya kira cukup sekian. Jangan lupa pesan Brio ataupun Honda model lainnya. Mumpung diskon masih gede. Dan tentu Anda akan mendapatkan pelayanan yang sangat-sangat maksimal. Bonus melimpah dari saya. Sekian, wassalam.